Oke guys, pada petang ini saya ingin menunjukkan sedikit tips atau cara untuk mengasah rantai tumbang dan rantai belah. Maksud saya rantai ini dua fungsi, satu rantai dengan dua fungsi yaitu boleh digunakan untuk memotong, menumbang ataupun membelah kayu. Oke, saya akan tunjukkan seperti apa mata rantainya. Rantai ini pada asalnya adalah khas untuk menumbang atau memotong ya. Lihat, mata rantai ini jenis siku atau segi ya. Tapi ini saya telah ubah suai untuk digunakan sebagai rantai untuk menumbang dan membelah kayu. Jika ingin mengikir rantai potong atau rantai tumbang, keserongannya seperti ini ya, kita berpandukan kepada garis di sini. Boleh lihat ya. Memandangkan rantai ini saya telah ubah suai untuk membelah juga, maka keserongannya boleh dikatakan pertengahan antara rantai tumbang dan rantai belah. Jika rantai tumbang seperti ini dan rantai belah pula hampir rata seperti ini atau sedikit. Yang ini pula lebih kurang seperti ini ya, guys. Di tengah-tengah keserongan rantai belah dan rantai tumbang. Jadi, saya telah ubah suai-nya dan cara mengikirnya seperti biasa. Kikir saja seperti ini ya, guys. Dan kikir yang saya gunakan ini bersaiz 5.5 mm ya. Memandangkan matanya masih besar dan rantai ini boleh dikatakan masih baru. Ini contoh mata yang telah siap di asa. Manakala tunggulnya, ketinggian tunggulnya, saya hanya kurangkan sedikit ya. Seperti ini ya, guys. Ketinggian tunggulnya hanya dikurangkan sedikit agar masih boleh untuk memotong atau menumbang kayu. Oke, guys. Nanti setelah saya siap mengasak rantai ini, kita akan coba untuk memotong kayu ini ya. Ataupun memenggal kayu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!